Inilah detik-detik pasca terjadinya longsor di salah satu tempat wisata di Desa Ciburium, Kecematan Cisarwa, Kabupaten Bogor. Dalam video terlihat korban tertimbun di bawah bangunan yang longsor dan berhasil diselamatkan dari reruntuhan material longsor tersebut. Petugas tergabungan dari Reskiu Damker, Kabupaten Bogor bersama Tagana dan BPBD, langsung mengevakuasi korban yang selamat dan dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Berdasarkan keterangan petugas, longsor terjadi akibat tingginya curah hujan di kawasan Puncak dan menyebabkan tanah labil dan terjadi longsor yang menipa bangunan yang ada di bawahnya. Dan saat kejadian, kedua korban sedang bekerja di bagian dapur di salah satu tempat wisata yang menyuguhkan pemandangan air terjun buatan terbesar di Indonesia. Terjadi di depan longsor di wisata atau di vila kata yang diakibatkan oleh tempat air yang di atas tepi itu guber. Guber, pengikis kebingan, di atas kebingan itu ada sejenis kayak kantor, kemudian ada dua pekerja, dua pekerja yang sedang bekerja dari pihak ehang. Alhamdulillah dua pekerja tertibur bahan bangunan dan material bisa terselamatkan dan sudah ditangani dan dibawa ke rumah sakit RSPG Cisarua. Dari Cisarua, Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan. Terima kasih telah menonton.